yang adalah 317,85 ribu dolar. Kita lanjut. Dalam membuat prediksi dengan simple linear regression, maka kita harus memprediksi hanya untuk range tertentu saja. Jangan melebihi, jangan terlalu luas. Misalnya 3 tahun mendatang akan sekian, karena kita nggak tahu perilaku berikutnya. Jadi mungkin 1-2 tahun, 1-2 tahun, oke. 1-2 perubahan, misalnya perubahannya sampai 5 ribu, nggak bisa kita buat prediksi. Kita masih memerlukan bantuan variable lainnya yang belum dijelaskan di sini. Jadi, untuk menghitung variasinya, maka kita gunakan jumlah total variasi yang terbuat, yang terdiri dari SSR ditambah SSI. dimana regresi jumlah jumlah kuadrat regresi sama dengan jumlah kuadrat dari Y rata-rata dikurangin dengan SSI. Ini Y dikurangin kita Y rata-rata, panggal ke-2. Sedangkan standar error, kita ada sama dengan jumlah dari Y min. Y1 min Y1 bukaan, panggal 2. Nah, itulah dalam regresi jumlah. Jadi, untuk menghitung variasinya, ini semua digunakan untuk menghitung ANOVA. Total sumver atau total variation adalah ukuran variasi untuk menjaga hubungan antara H dan Y. SSI, error sumver itu ada error yang tidak bisa dijelaskan. dari perhitungan-perhitungan itu di output Excel akan terdapat seperti ini. ANOVA regresi di kiri of rhythm 1 akan 9 sum square SS atau jumlah kuadrat adalah seperti itu tadi. kemudian jadi SSB sama dengan SSR ditambah SSE itu 32.600 koma 5 kosong-kosong sama dengan 18.000 yang ya koma Nova juta sekian sebuah nomor juta sekian sekian nah angka penting lagi di dalam regresi adalah angka R yaitu komisen determinasi mengeluarkan bagian dari total variasi yang dalam yang digunakan untuk menjelaskan variasi yang dibuat di dalam bandar ikat tersebut nah komisien determinasi ini disebut juga R2 atau R2 kecil R2 sama dengan R2 R dibagi S NB dengan R2 R2 jadi R2 sama dengan R2 dibagi SSD dan total dan R2 antara 0 sampai 1 nah contoh persamaan R2 perfect linear relationship between X dan Y maka 100% variasi di Y itu dapat dijelaskan oleh variasi di X kalau semua garis semua data aslinya berada di titik garis regresi atau dalam bentuk seperti ini maka R nya berada di antara 0 dan 1 ya ya hebar tapi karena ini biasanya minus jadi R nya R kuadratnya akan menjadi angkanya tetap 0,1 tapi korelasinya akan lebih kecil sekali akan minus kadang-kadang tidak seluruh variasi dapat dijelaskan oleh Y eh dalam Y oleh X X nya berapa Y nya 0 jelas dan seluruh contoh pendekatan dari R kuadrat R kuadrat sama dengan 0 maka tidak terjadi hubungan linear antara X dan Y jadi R kuadratnya di kedua kalau multiple R di atasnya R kuadratnya kalau multiple R berarti dia korelasi R kuadratnya lebih kecil itu 0,58 581 kemudian itu diperoleh dari mana tentu kita cari dulu berapa sum square dari ini kemudian berapa totalnya berapa residualnya sehingga kita dapatkan bahwa mean square nya atau rata-rata tengahnya adalah 189,3 untuk B1 untuk yang lainnya adalah 1703 dimana M M11 F ini sebenarnya 11,08 49 oke bisa lihat ini ya sampai sini ini intercept tadi sudah ini artinya bahwa ini akan menunjukkan nanti untuk menunjukkan signifikansi dari model kalau ini modelnya signifikansinya kecil maka model akan diterima artinya setidak-tidaknya ada satu B1 yang tidak 0 kemudian untuk mengestimasi sepandar error maka standar deviasi ada variasi dari berbagai observasi yang dilakukan Dini Oke Jadi Sadat error ini SGX Sama dengan SSE dibagi N-2 N-2 adalah derajat bebas N adalah jumlah sampelnya Atau sama dengan akar dari jumlah I sama dengan 1 sampai N JI-J Jadi pada dibagi N-2 Kenapa 2? Karena kita punya 2 variable Variable D dan variable X Bertemulah Standar errornya jadi 41,33032 Semakin besar Standar errornya semakin dia 3 Kurang kuat Berikut adalah cara membandingkan Variasi yang diamati dari J Dari satu garis line Di mana untuk Gambar yang sebelah kiri Maka Errornya lebih kecil daripada Gambar yang sebelah kanan Dalam melakukan regresi Maka kita harus mengikuti Asumsi dari linear regresi Yang kita singkat menjadi L-I-N-I L-I-N-I Line di sini adalah Linearity Independent error Normality error Dan equal variant Akan tetapi di Indonesia sering Asumsi klasik Asumsi klasik Itu juga sama sebetulnya Kapan si layar bisa di Apa namanya Dipanen atau tidak Berdasarkan asumsi lain tadi Aat model bisa digunakan atau tidak Kalau dia benar Linearity adalah hubungan Antara X dan Y yang linear Independent error Error value-nya secara statistik Itu bebas satu sama yang lain Dengan yang lain Yang terutama pada saat data Dikumpulkan dalam satu Pada sudah terbentuk Kemudian ada normality of error Maka nilai error-nya Biasanya Berdistribusi Berdistribusi normal Pada saat X tertentu Kemudian ada equal variance Yaitu Kalau kita Pengukurannya kecil Maka variannya secara 5 Di ukuran Di angka X yang besar pun Sekitar 5 Kalau misalnya Satunya 5 Di titik 1 5 Di titik 2 2 Kemudian balik lagi Di titik 4 5 12 misalnya Maka itu terjadi Variasi yang besar sekali Kita namakan Homo skedati c plus Homo skedati c plus Kalau dia Variasi yang Ambil sama Maka kita namakan Homo skedati c p Kemudian Equal varian Probability of distribution Of For error Is Has Constan Variasi Nah Variasi ini Bisa diukur dari Residual E Residual Sama dengan YI Kurangin Y 7I Whitehead Maka Residual Untuk Pengamatan I Sama dengan Perbedaan Antara Yang diamati Dengan yang Terima kasih